Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Di segmen ini kami akan membahas kinerja emitter yang ada di Bursa Vek Indonesia Dan akan disampaikan oleh David Sanopan Selamat siang David Selamat siang Liani Ada informasi yang sangat menarik sepertinya ya Lagi hangat diperbincangkan di media Dan juga kita lihat para investor sepertinya cenderung berhati-hati untuk berinvestasi Di saham-saham berbasis rokok Karena kita tahu ada kenaikan cukai rokok sebesar 23% Nah bagaimana dari sisi kondisi fundamentalnya Apakah sebenarnya masih positif atau seperti apa? Ya kalau kita tahu ini di perdagang kemarin Ini emiten rokok terutama untuk kudang karam MSP Tertekan cukup dalam bahkan di atas 17% Kita akan coba flashback, kita akan coba review kembali Secara fundamental mereka masih cukup bagus Pertubuhannya di semester pertama di 2019 Nanti kita juga akan bahas bersama dengan analis Dampak kenaikan cukai rokok ini seperti apa Dan untuk secara teknikal Cangka pendek, cangka mendengar dan juga untuk cangka panjang Dan kira-kira pospeknya bagaimana Dan apakah saham-saham ini justru masih menarik untuk diinvestasikan Silahkan dengan laporan Anda Terima kasih Liani Dan pembesar kembali bersama saya David Sanopan Yang akan menyampaikan kinerja emiten di semester pertama di 2019 Dan kali ini kita akan menyampaikan kinerja emiten produsen rokok Yaitu kudang karam Kemudian juga ada HMSP Kita akan coba bedah, kita akan coba flashback, kita akan coba review Secara fundamental pencapaian mereka masihkah tetap positif di semester pertama di 2019 Dan nanti kita akan coba bahas bersama dengan analis Prospek ke depannya seperti apa Terkait juga dengan kenaikan cukai rokok Sebesar 23% di 2020 mendatang Langsung saja kita ke grafis yang pertama Kita akan coba bahas Emiten yang pertama ada gudang karam Yang membukukan kinerja positif Di sepanjang semester pertama di tahun ini Kita akan coba lihat dari sisi pendapatan terlebih dahulu Dan kita akan coba bandingkan juga bagaimana pendapatan dari kudang karam di semester pertama di 2018 Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami Di 2018 semester pertama ini pendapatan dari kudang karam Ini mencapai 45,30 triliun rupiah Kita akan coba lihat bagaimana pencapaian mereka dari sisi pendapatan di semester pertama 2019 Ini tercatat di 52,74% Terjadi peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan semester pertama di 2018 yang lalu Dimana secara persentase kenaikannya ini tercatat di 16,42% Ya dari sisi pendapatan kita beralih ke bottom line Kita akan coba lihat bagaimana dengan posisi laba bersih dari gudang karam Di semester pertama 2018 laba gudang karam di semester pertama ini tercatat di 3,55 triliun rupiah Sementara di semester pertama 2019 ini tercatat di 4,28 triliun rupiah Terjadi kenaikan yang cukup signifikan di sini Dimana secara persentase ini kenaikannya mencapai 20,56% Dari sisi laba kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat perolehan debt to equity ratio perusahaan pada semester pertama di tahun ini Ada liabilitas di sana ekuitas kemudian juga ada debt Kita akan coba lihat satu persatu Dari liabilitas terlebih dahulu di 2018 ini tercatat di 23,96 triliun rupiah Sementara di 2019 ini tercatat 22,28 triliun rupiah Terjadi sedikit penurunan dari 23 triliun menjadi 22 triliun rupiah Sementara dari sisi ekuitas di semester pertama 2018 ini tercatat di 45,13 triliun rupiah Sementara di 2019 semester pertama tercatat di 44,41 triliun rupiah Juga terjadi penurunan di sini dari posisi 45 triliun menjadi posisi 44 triliun rupiah Nah bagaimana dari sisi darnya di 2018 ini tercatat di 0,53 kali Sementara di semester pertama 2019 ini tercatat di 0,50 kali Ya dari debt to equity ratio kita beralih ke grafis selanjutnya Kita akan coba lihat Ya strategi bisnis gudang garam di tahun 2019 Apa yang akan mereka lakukan Dimana gudang garam ini menyiapkan belanja modal atau dana modal ini sebesar 200 miliar rupiah Nah untuk apa saja dana ini Dana ini diperuntukkan untuk mendirikan perusahaan bidang konstruksi Yakni PT Surya Kerta Agung Ya gudang garam mencoba mendiversifikasi bisnisnya Dengan mendirikan anak perusahaan di bidang konstruksi Yakni PT Surya Kerta Agung Dengan modal 200 miliar rupiah Dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang pembangunan Kemudian juga pemeliharaan peningkatan perbaikan jalan Jalan tol, jembatan, serta jalan layang Nah kita tunggu ini Dengan pendirikan anak perusahaan Apakah ini akan memacu dari kinerja gudang garam untuk masa-masa mendatang Dari fundamental kita beralih ke posisi teknikal Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham dari gudang garam dalam beberapa bulan terakhir Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami Kita ke April Posisi dari gudang garam ini tercatat di 79.900 Sementara di Mei ini mengalami sedikit kenaikan di 797.25 79.000 maksud kami di 725 Sementara di Juni ini mengalami penurunan di level 77.250 Sementara di Juli kembali turun di 76.625 Sementara di Agustus pergerakan stagnan untuk gudang garam dan tertekan cukup dalam di 54.600 Karena pada perdagangan pasca keputusan dari pemerintah menetapkan kenaikan cukup Rokos besar 23 persen gudang garam termasuk saham yang menjadi pemberat bagi dekarga saham kabungan Dengan koreksi yang terjadi hampir di atas 17 persen Sementara di Juli kembali turun di atas 17 persen gudang garam dan tertekan cukup